Cara import data kependudukan di aplikasi Sidesco Pertama-tama silakan login terlebih dahulu di aplikasi WebDESA Setelah berhasil login, silakan buka menu kependudukan Kemudian silakan terlebih dahulu download template Excel Download Setelah berhasil di download, silakan buka template Pada template Excel-nya, terdapat kolom NIK, nomor KK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamir Status hubungan dalam keluarga, agama, pendidikan, terakhir, pekerjaan, nama ayah, nama ibu, dukuh, RT, RW Silakan pada template tersebut Isi data sesuai nama kolom dengan cara Mengkopi data Excel yang diperoleh dari data kependudukan Tahun 2017 atau 2018 Silakan kopi kemudian paste sesuai dengan nama kolom yang ada di template Dan yang perlu diperhatikan Untuk format tanggal lahir Itu format tanggalnya harus seperti ini Jika tidak seperti ini Maka data tidak akan bisa tersimpan Untuk merubah format tanggal seperti ini Caranya seperti berikut Silakan Pada ujung kolom tanggal lahir yang paling atas Klik Silakan di blok semuanya Kemudian klik kanan Pilih menu format Excel Kemudian pilih date Format date Kemudian pilih untuk lokasinya Indonesia Kemudian Untuk formatnya pilih yang paling atas ini Yang bentuknya seperti ini Tanggal Tanggal Garing Bulan Garing Tahun Kemudian Klik OK Setelah itu Jika semua data sudah di Edit di template Excel nya Kemudian silakan Disimpan Dan yang perlu diperhatikan Disini ada Kolom NIK dan nomor KK Ini wajib diisi Tidak boleh kosong Jika kosong Maka Data tidak akan bisa tersimpan Untuk kolom yang lainnya Seperti pendidikan Nama ayah Nama ibu Dukuh RT RW Bisa dikosongkan Jika memang Admin desa Tidak mempunyai datanya Setelah di edit Kemudian disimpan Kemudian kembali Ke aplikasi Sidescale Kemudian pilih Menu Import Data Kemudian Klik File Kemudian cari Template Excel Yang tadi sudah Di edit Ini Kemudian Open Setelah itu Tekan tombol Import Tunggu sampai proses selesai Sampai muncul notif Seperti Yang di atas Seperti ini Proses Import Data Selesai Jika sudah muncul Seperti ini Tandanya Data Sudah Selesai Disimpan Ke sistem Jika seperti ini Tinggal oke saja Setelah Berhasil di import Silahkan cek datanya Tadi saya Import Untuk nama test Dicek saja Nama Atau nick Atau nomor kaka Apakah sudah masuk Semua Ini Jika data Berhasil Di import Maka Data akan Nampil disini Kemudian Cek status Import Disini Akan ada Keterangan Berhasil Menambahkan Data Penduduk Sebanyak Satu Karena Di excel Saya tadi Memberi contoh Hanya Satu Data Saja Sebanyak Satu Dan Nanti Jika ada Error Maka Nanti Error Nya Juga Akan Ditampilkan Disini Oke Cukup Sekian Untuk Tutorial Cara Import Data Kependudukan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 고 Nanti Dima Nanti Terima kasih telah menonton!